Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Kembali lagi bertemu Dengan saya Di perkulian Pengantar ilmu kebumian Kali ini adalah materi Minggu ke 10 Untuk materinya kita akan Membahas mengenai evolusi Bumi sepanjang waktu geologi Kali ini saya akan bagi Menjadi 2 part Part 1 nanti kita akan coba Bahas bagaimana Sejarah keterbentukan bumi Dari awal Baik itu dari teori Big Bang Yang pernah kita bahas di Pertemuan minggu pertama Nanti di part yang kedua Nanti akan kita bahas Lebih detail lagi Terkait Pembentukan-pembentukan Bagian-bagian Bumi yang umurnya lebih muda lagi Oke Jadi Apakah bumi itu unik Jadi setidaknya Ada Beberapa parameter Bumi itu disebut unik Yang pertama Bumi itu Berada di planet yang tepat Ternyata Bumi itu Tidak besar Tidak juga kecil Karena kalau terlalu besar Terlalu besar Biasanya Dia terbentuknya dari gas Seperti Jupiter Atmosfernya tebal Kemudian banyak Amonia dan metan Dan Ada hidrogen Serta helium Siapa yang bisa hidup Dibentukan seperti itu Kalau terlalu small Terlalu kecil Oksigen Uap air Dan Beberapa Gas-gas Lainnya Itu akan Menuju ke Luar angkasa Dan Hilang Begitu saja Makanya Bulan dan Merkurius Itu Tidak ada Atmosfer Kemudian Lithosphere yang kita punya Ini Cukup rigid Sehingga Bisa menahan Beberapa Laju dari Benda-benda Langit Kemudian juga Dari Sinar ultravioletnya Matahari Dan yang cukup Mengejutkannya juga Yaitu That if Planet kita Tidak memiliki Molten metallic core Most of the life Life Live Form of the earth Would not exist Fundamentally Without The flow of iron In the core Earth Could not support A magnetic field Bisa dibayangin Iron Yang ada di Inti bumi kita Yang dalam itu Itu Yang menyebabkan Adanya Medan magnet Di bumi kita Tanpa itu Maka Ya Navigasi kita Kacau Saran telekomunikasi Ketika juga Kacau Di sana Ya itu Jadi Bumi Berada di Lokasi yang tepat Atau planet yang tepat Yang berikutnya Adalah In the right location Pada lokasi yang tepat Jadi bukan yang di Lokasi yang jauh Dan bukan yang di lokasi yang dekat Karena sangat berbahaya Kalau terlalu dekat Dan terlalu Terlalu berbahaya juga Kalau terlalu jauh Karena terlalu dingin Nah Kalau tinggalnya bukan di Galaksi Bima sakti Atau mungkin Bintangnya bukan Bintang matahari Apa yang terjadi? Mungkin Tidak ada planet Bumi yang kita tinggalin Gitu Yang berikutnya adalah Pada waktu yang tepat Jadi Atmosfer bumi ini Terbentuk Ini dalam waktu yang cukup lama Kalau tinggalnya kita Pas zaman Atmosfer bumi Masih primitif Maka Sudah dipastikan Tidak akan ada Oksigen Kenapa? Karena Tidak ada terjadi Fotosintesis disana Kemudian Ketika Akhir kapur Atau 65 juta tahun yang lalu Berbagai bukti Menyatakan bahwa Terjadi Hujan Asteroid Atau meteor Yang menghujam Bumi Sehingga Membuat Atau memutus Satu generasi Extinction disana Extinction disana Yaitu Dinosaur Dan Berubah era Dari Zaman reptil Atau Dinosaur Menjadi Zaman mamalia Bisa dibayangkan Kalau Seandainya Manusia Kayak kita sekarang Tinggal bersama Dinosaur Gimana ceritanya Jadi Yakinlah bahwa Kita Diciptakan di Bumi ini Pada Right planet Right location And the right time Dan ini adalah Paleontologis Yang sedang Mengekskavasi Dinosaur Yang dikenal Sebagai Titanosaurus Di Argentina Bagian selatan Besar sekali Bayangkan Ini tiga orang aja Ini belum semua tulang Ini belum semua tulang Tapi Lebih besar daripada Tiga orang manusia Bisa dibayangkan Nah ini adalah The geologic time Scale Number Represent Time in Millions of Years Before the Prison The Precambrian Account for The 88% Of Geologic time Jadi Kalau kita Berbicara Ya Origin of Earth Diperkirakan Sekitar 4,6 Miliar Tahun yang Lalu Kemudian Di Umur 4 Miliar Tahun yang Lalu Baru Berubah Dari Hadean Ke Archean Ini Mungkin Baru muncul First one Cell Organism Itu Di Mendekati Umur 2005 2,5 2,5 Miliar Tahun yang Lalu Dan Multi Cell Organism Baru Muncul Diperkirakan Di Umur Sekitaran 600 600 600 Juta Tahun yang Lalu Nah ini Tadi Sekitar 540 542 Kita Masuk Ke Eon Panerozoic Dimana Disana Ada Tiga Era Ini Sudah Saya Jelaskan Sebelumnya Dan Inilah Kelahiran Planet Kita Jadi Teorinya Ada Big Bang Di Usia 13,7 Miliar Tahun Yang Lalu Kemudian Hidrogen Dan Helium Atom Terbentuk Our Galaxy Terbentuk Di Umur 10 Juta Tahun 10 Miliar Tahun Yang Lalu Beberapa Elemen Berat Men Sintesis Menjadi Ledakan Supernova Kemudian Solar Nebula Terbentuk Pada Umur 4,7 Miliar Tahun Yang Lalu Beberapa Material Terkumpul Untuk Membentuk Protosan Atau Cikal Bakal Matahari Yang Berotasi Sejajar Atau Flatten Terhadap Nebula Kemudian Ada Accretion Of Planetesimals To Form Earth And Other Planets Nah Ini Kemudian Lanjut Ke Continental Bombardment And Decay Of Radioactive Elements Kemudian Chemical Differentiation Produce Earth Layer Structure And Then Mars Size Object Impact Young Earth Di Umur 4,6 Miliar Tahun Yang Lalu Kemudian Debris Orbit Earth And Akritis Kemudian Ini Formation Of Earth Moon System Di Umur 4,5 Miliar Tahun Yang Lalu Dan Kemudian Ini Adalah Hot Gasing Produced Earth Primitive Atmosphere And Ocean Jadi Secara Umum Ada Beberapa Bukti Yang Mendasari Bagaimana Bumi Ini Apa Maaf Sistem Alam Semesta Ini Terbentuk Diperkirakan Di Umur 4,56 Miliar Tahun Yang Lalu Bagaimana Kita Mengetahuinya Apa Bukti Bukti Dari Formasi Yang Pertama Adalah Sample Bulan Kenapa Kita Ambil Sample Bulan Ya Karena Sederhananya Gampang Diambil Dan Kita Tahu Bahwa Bulan 4,5 Sampai 4,6 Meteorit Yang Ada Di Bumi Sama Diperkirakan 4,56 Miliar Tahun Earth Pasti Jauh Lebih Mudah Daripada Itu Kenapa Karena Meteorit Dan Lunar Pasti Dibentuknya Lebih Duluan Dibandingkan Batuan Batuan Ada Di Bumi Itu Sendiri Jadi Earth Ini Diperkirakan Ada yang Usianya 3,9 Ada juga Yang tertua Tadi Yang Zircon Tadi Itu Sekitar 4,4 Nah Jadi Ini adalah Awan Awan Yang Merepresentasikan Dari Gas Interstellar Dan Debu Swedenborg Tahun 1734 Emanuel Kahn Dan Laplace Untuk Kahn Di 1755 Dan Laplace Tahun 1796 Kemudian Bagaimana Kita Dapat Sistem Tata Surya Kita Iya Concentration Of Dust And Gas In The Cloud Material Start Collect Gravitasi Masih Lebih Besar Daripada Medan Magnet Kemudian Gravitasi Konsentrasi Gravitasi Makin Berada Di Tengah Kemudian Panas Dan Tekanan Mulai Meningkat Beberapa Bagian Dari Cikal Bakal Matahari Atau Protosan Ini Berotasi Lebih Cepat Mungkin Menghasilkan Initial Rotation From The Cloud Rotating Fetening Contacting Dis Solar Nebula Ini Adalah Recursional Plane Orbit Direction Ini Setelah Mungkin Diperkirakan Di Sepuluh No Million A million But Billion In Center Of Nebula Hot Enough To Fish Hidrogen Kemudian Kemudian Ada Kondensasi Dan Akresi Partikel Debu Yang Berasal Dari Nuklei Kondensasi Kemudian Ada Kolisi Partikel Kemudian Tumbuh Secara Cepat Berdasarkan Ukuran Metallic Element Condensed Tadi Dikombinasikan Dengan Oksigen Membentuk Tiny Grain Lower Temperature Itu Akan Menunjukkan Ada Hidrogen Helium Methan Water Nitrogen Ice In Outer Edge Is The Planetary Composition In Inner Planet In Hot There Are Silicate Minerals Metals No Like Elements Ice Began To Stick Together With Dust The Name Is Clam And Then How Did We Get A Solar System Akresi Partikel Akan Membentuk Atau Collide And Stick Together Kemudian Atau Dia Pecah Menjadi Beberapa Bagian Gravitasi Gravitasi Not Involve Atau Tidak Tidak Muncul Pada Bagian Yang Kecil Kemudian From Planetisimal Up to Few Kilometer Across Akresi Gravitasi Ini Akan Attract Antarsesamanya Large Protoplanet Dominate Berkembang Sangat Cepat Clean Up Area Diperkirakan Antara 10 Sampai 25 Juta tahun Prosesnya Dan Ini Bagaimana Kenampakan Bumi Di Awal Jadi Kalau Kalian Nonton Film Kartun Ataupun Anime Ini Pasti Akan Melihat Bahwa Kondisi Neraka Ataupun Hal yang Sejenisnya Itu Seperti Ini Penggambarannya Bahwa Akan Ada Hujan Meteor Kemudian Lautannya Masih Sangat Panas Kemudian Bergelembung Kayak Ngerebus Gulai Kambing Kuahnya Sangat Merah Sangat Panas Kalau Ibaratnya Masukin Sesuatu Tangan Kita Pas Ditarik Tinggal Tulang Bahkan Bukan Tulang Lagi Udah Kebakar Semuanya Yaitulah Ini Penggambaran Dari Hadian Is An Unofficial Eon Of Geologic Time That Occure Before The Arcean Its Name Refer To The Hellish Condition Of Earth During Hadian Earth Had A Magma Ocean And Experienced Bombardment By Nebular Debris Nah Ini Adalah Bagaimana Kita Bisa Melihat Adanya Atmosphere Jadi Tanpa Atmosphere Sulit Untuk Manusia Bisa Hidup Di Bumi Ini Dan Ini Adalah Bagaimana Keterbentukan Samudera Jadi Ini Adalah Tebing Kapur Yang Komposisinya Merupakan Hasil Dari Beberapa Makhluk Hidup Laut Seperti Fora Minifera Ya Ini Adalah Waktu Precambrian Fash And Puzzling Earth Earth Atmosphere Evolve Earth Original Atmosphere Was Made Up Of Gases Similar To Disreels In Volcanic Eruption Today Ada Uap Air Ada Karbon Dioksida Dan Nitrogen Ada Beberapa Gas Dan Tidak Ada Oksigen Kemudian Di Tanaman Awal Evolve That Use Photosynthesis And Release Oksigen Oksigen Muncul Dan Terakumulasi Di Atmosphere Itu Diperkirakan Di Umur 2,5 Milyar Tahun Yang Lalu Kemudian Untuk Yang Precambria Hadean Ini Dibagi Menjadi Tiga Seperti Yang Sudah Saya Bilang Sebelumnya Yang Pertama Adalah Hadean Ini Terkenal Dengan Lot Of Carbon Dioksida Water Vapor And Metan And Arcian Ini Mulai Banyak Uap Air Yang Berasa Dari Samudera Kemudian Oksigen Mulai Muncul Dan Itu Hasil Dari Fotosintesik Dari Makhluk Hidup Kemudian Ada Protereozoic Disini Mulai Menampakkan Signifikan Oksigen Di Atmosfer Yang Menurunkan Karbon Doksida Secara Masif Nah Ini Secara Grafik Kita Bisa Lihat Disini Dan Ini Adalah Timeline Maka Memang Di Umur 2,5 Itu Terjadi Peningkatan Yang Cukup Berarti Adanya Oksigen Yang Melimpah Dan Ini Adalah Di Umur Proterezoic Dan Di Panerezoic Mulai Meningkat Kembali Untuk Yang Oksigen Sampai Sekarang Oke Ini Kita Bisa Lihat Adanya Period Of VV Bombardment Itu Diperkirakan Ada Di HD Di 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 Jadi Jadi Akresi Akresi Atau Hasil Bentukan Bentukan Pulau Pulau Vulkanik Atau Hasil Subduksi Ini Ada Di Umur Hadean Ini Adalah Presented Plate Tectonic Begins Jadi Ini Adalah Plate Tectonic Sekarang Yang Baru Muncul Itu Adanya Sekitar Di 2,5 Milyar Tahun Yang Lalu Nah Ini Kita Bisa Tahu Bahwa Adanya Sejarah Prakambrium Atau Pembentukan Benua Bumi Jadi Ini Adalah Beberapa Kerak Yang Menutupi Dari Lava Lake Atau Danau Lava Nah Ini Bisa Kita Lihat Bahwa Ini Kalau Dibelah Ini Kerak Benuanya Maka Akan Muncul Lava Atau Danau Lava Nah Ini Adalah Beberapa Apa Namanya Preserve All Continental Rock Ini Ada Di Greenland Ada Di Daerah Aisua Di Perkirakan Ini Batuan Benua Dengan Umur Sekitar 3,8 Kemudian Ini Ada Periode Of Rapid Crustle Growth Dimana Ada Beberapa Peristiwa Jadi Di Archean To Proterozoic Transition To Modern Plate Tektonik Yang Pertama Adanya Early Plate Become Bigger And Thicker And The Second Continue Recycling Of Oceanic Crush From Large Amount Of Buoyance Continental Crush Konsekuensinya Adalah Adanya Partial Melting Atau Distillation Pemisahan Antara Silikon Dan Beberapa Elemen Lainnya Seperti Magnesium Dan Besi And The Third Conversion Of Mavic Material To Velsic Material Through Orox Cycle And The Last Decrease In Heat Production Slow Mental Convection The System Drove To Large Convection Shell Memungkinkan Adanya Plate Yang Lebih Besar Untuk Pindah Lebih Jauh Dari Permukaan Bumi Dan Mendingin Kemudian Subjection Lebih Sering Dibandingkan Collision Di Plate Dan Adanya Munculnya Si Modern Plate Tentonic Nah Sejak Arcean Kita Bisa Mengetahui Bahwa Disana Akan Terjadi Beberapa Variasi Dari Intensitas Plate Pectonic Kita Tahu Bahwa Di Wilson Cycles Apa itu Wilson Cycle Nanti Kita Akan Bahas Ini Terjadi 500 Cycle Di Dalamnya Ternyata Bahwa Ada Indikasi Dulunya Bukan Cuman Panggea Saja Dulu Sebelumnya Namanya Adalah Rodinia Kita Tahu Bahwa Rodinia Ini Diperkirakan Ada Di Umur 600 Sampai 900 Juta Tahun Yang Lalu Sedangkan Panggea Baru Terbentuk Sekitar 300 Juta Tahun Yang Lalu Nah Kemudian Ini Juga Merupakan Periode Tercepat Sifro Spreading And Vice Versa Sea Level Rise Because Large Amount Of Cell Basalt Form And Down Cool And Subside Match Kemudian Tinggi Kandungan CO2 Di Bagian Tengah Dan Di Kerak Yang Baru Dan Di Bagian Kerak Yang Tersebduksi Terdapat Sedimen Yang Memungkinkan Adanya Kalsit Yang Merilis Karbon Dioksida Ketika Dia Leleh Dan Ini Adalah Archian Rock Are Only Two Types Granite And Genese Complex High Grade Metamorphic Rock And Intervening Greenstone Metamorph Basalt And Some Sedimentary Rock Superior Province In North America Is Among The Biggest In The World Dan Ini Adalah Bagaimana Kita Bisa Mengetahui Teori Teori Yang Memungkinkan Bahwa Di Arcean Ini Muncul Beberapa Mempeng Disana Jadi Ada Teori Yang Lock Jam Tektonik Jadi Ini Kita Tau Di Bagian Ini Dia Akan Terjadi Down Wailing Sehingga Memungkinkan Adanya Plateau Yang Pecah Disini Atau Bisa Juga Dengan Plum Tektonik Dimana Ini Ada Mantel Plum Yang Menahan Agar Dia Tidak Down Wailing Dan Ini Adalah Kondisi Bumi Perkira Di Umur 4 Miliar Tahun Yang Lalu Bisa Dibayangkan Bahwa Banyak Lautan Tapi Belum Ada Darat Dan Kalaupun Ada Darat Masih Dalam Bentuk Gunung Gunung Api Nah Tadi Balik Lagi Ke Cycles Jadi Ternyata Kita Punya Cycles Dalam Cycles Jadi Kalau Kita Sebutnya Sebagai Multiple Wilson Itu Wajar Karena Dalam Satu Siklus Bumi Itu Bisa Terdiri Dari Beberapa Kali Siklus Wilson Jadi Seperti Ini Jadi Inilah Ketika Bumi Berawal Tidak Ada Benua Hanya Ada Beberapa Bagian Bagian Kecil Daratan Kemudian Isolated Volcanic Ini Adalah Gambaran Bumi Pada Di Awal Kemudian Karena Saling Bertumbukan Maka Muncullah Zona Jaitan Atau Sutrezone Jadi Mulai Muncul Beberapa Bentukan Benua Yang Lebih Besar Disana Disana Ada Beberapa Kandungan Plagio Granit Granit Dan Andesit Dan Ini Masih Hotspot Dan Terus Menunjang Nah Ini Adalah Volcanic Arc Process Untuk Menghasilkan Yang kita Sebut Sebagai Mikrokontinen Dan Ini Adalah Collision Yang Muncul Di 2 Milyar Tahun Yang Lalu Untuk Menghasilkan Beberapa Bentukan Dari Tektonik Yang Kita Kenal Saat Ini Jadi Small Volcano And Mikrokontinen Moving Across The Earth Are Born The Collide And Stick Together To Form Even Larger Kontinen It Was This Process That Built The Large Kontinen We See Today Tanpa Land Mesh Would Be About The Size Of Strait Perhaps A Few State Island Really Like Living On Madagascar Or New Zealand Jadi Kondisinya Mirip Mirip Kayak Kondisi Madagascar Dan Selandia Baru Saat Ini Nah Ini Adalah Bagaimana Tadi Scatter Crest Fragment Spared Bio Ocean Basin Jadi Ini Ada Beberapa Cekungan Cekungan Samudera Diantara Volcanic Arc Dan Disini Adalah Yang kita Sebut Sebagai Oceanic Plateau Dimana Ini Ada Bagian Yang Dekat Dengan Mantel Plum Yang Menjadi Sumber Dari Magma Dari Si Oceanic Plateau Kemudian Ada Collation Saling Mendekat Maka Ini Jadi Berubah Dari Yang Sebelumnya Mavic Menjadi Felsic Menjadi Sebuah Daratan Disini Dan Ini Kita Bisa Ketahui Daerah Daerah Ini Inilah Kondisi Yang Dulu Terjadi Pada 2 juta Tahun Yang Lalu Saya Dibayangkan Tidak Ada Benua Besar Seperti Asia Eropa Amerika Ataupun Afrika Semuanya Masih Dalam Bentuk Seperti Ini Nah Ini Untuk Membuktikannya Bagaimana Distribusi Dari Material Krak Yang Ada Di Umur Arsian Dan Protezoid Nah Ini Kita Bisa Ketahui Bahwa Yang Warna Biru Ini Adalah Batuan Yang Tua Lebih Tua Dibandingkan Arsian Cretans Diperkirakan Umurnya Adalah 3,5 Milyar Tahun Yang Lalu Jadi Di 3,5 Milyar Tahun Yang Lalu Ini Banyak Ditemukan Di Daerah Kasta Minnesota Kemudian Ada Di Barberton Ada Di South Francisco Ada Di Nair Ada Di China Ansai Aldan Di Siberian Cretan Ada Europe Cretan Ada Enderbyland Di Antarctic Cretan Ini Umurnya 3,500 Sedangkan Yang warna Merah Merah Ini Adalah Yang Di Arsian Cretan Sedangkan Yang warna Kuning Ini Adalah Yang Di Bagian Proterose Cretan Indonesia Cuma Kebagian Di Proterose Cretan Ini Bagian Dari Afrika Eh Maaf Australia Sedangkan Sisanya Adalah Di Panerose Oregens Nah Nah Tadi Tadi Sama Untuk Yang Remnant Ombrech Amder Rock Jadi Ini Adalah Continental Shield Sedangkan Yang Bagian Ini Adalah Build Of Folded Strada Nah Ini Yang Cukup Unik Jadi Ini Adalah Beberapa Provinsi Di Amerika Utara Dan Beberapa Umurnya Jadi Ternyata Warna Warna Ini Menunjukkan Warna Yang Berbeda Beda Maksudnya Umurnya Berbeda Beda Bisa Dibayangkan Ini Yang Warna Merah Ini Umurnya Adalah Sekitar 1,8 Sampai 2, Miliar Tahun Yang Lalu Sedangkan Yang Paling Tua Ini Yang Warna Kebabu Ini Di Yavata Yavapai Tapi Nanti Di Greenfield Ada Yang Unik Nanti Kita Jelaskan Nah Seperti Ini Gambarannya Kemudian Kita Tindih Dengan Warna Warna Yang Tadi Dan Kita Coba Untuk Mengkonstruksikannya Menjadi Beberapa Bagian Ada Slive 3,96 Right Yoming Hernus Superior Berubah Stage 2 Jadi Size 3 Di 2,7 Sampai 2,5 Stage 4 Stage 5 Stage 6 Oke Dan Menjadi Yang Seperti Sekarang Dan Ini Adalah Di Shoreline Di Superior Province Yang Menunjukkan Adanya Inilah Real Dari Si Cretanik North American Oke Jadi Secara Umum Ya Nggak Mungkin Langsung Panggeah Pasti Ada Yang Mendahulunya Dan Salah Satu Teorinya Adalah Mengenai Teori Rodinia Jadi Secara Umum Rodinia Ini Jauh Lebih Tua Dibandingkan Panggeah Karena Rodinia Ini Diperkirakan Umurnya Hampir 1 Miliar Atau Bahkan Ada Yang Nyebutkannya 900 Juta Tahun Yang Lalu Posisinya Nggak Kayak Panggeah Kalau Di Rodinia Posisinya Itu Berbeda North South Itu Di West East Saat Ini Dan Ini Adalah Keterbentukannya Ini Adalah Wilson Cycle Jadi Di Wilson Cycle Ini Ada Dua Fase Dimana Ada Yang Kita Sebut Sebagai Fase Opening Atau Pembukaan Jadi Ini Awalnya Adalah Stable Cretan Kemudian Mulai Rifting Dan Membentuk Yang Kita Sebut Sebagai Kerak Benua Kemudian Ada Bagian Yang Mulai Mendorong Masuk Kedalam Yaitu Kita Kenal Sebagai Sena Subduksi Kemudian Ini Adalah Tahap Yang Kita Sebut Sebagai Closing Cian Basin Akan Hilang Mendekat Dan Menghasilkan Dua Benua Yang Saling Bertumbukan Yang Kita Kenal Sebagai Collision Kemudian Dari Collision Orogenia Ini Saling Menindih Dan Memimpikan Sehingga Dia Kembali Ke Posisi Awal Yaitu Sebagai Stable Crater Itulah Yang Kita Kenal Sebagai Wilson Cycle Oke Kemudian Apa Buktinya Bahwa Rodinia Ini Pernah Muncul Jadi Yang Paling Sering Jadi Dasar Itu Adalah Di Yang Kita Kenal Sebagai Greenfield Orogenia Rock Kadang-kadang Disebut Sebagai Mobile Belt Namanya Namanya Ini Baru Muncul Di Tahun 90an Nah Diperkirakan Rodinia Ini Terbentuk Di 1,1 Dan Rifting Di Diperkirakan Di Umur 850 Juta Tahun Yang Lalu Dan Ini Adalah The Greenfield Orogeny Rock Jadi Primary Ini Adalah Batu Pasir Laut Dan Karbonat Tidak Ada Tanda Tanda Kehidupan Since Then This Rock Have Been Metamorph But The Original Rock Is Easily Inverbed Dan Ini Adalah Conventional Reconstruction Ini Line up The Greenfield Orogenic Belt And Create The Super Continent Catatan That Antarctica And The US Or Laurentia Are Quiet Spart Nah Ini Ada Teori Sweet Sweet Bukan Sweet Pake I Double Tapi Sweet Ini Mengikuti Dari Southwest Eastern Antarctica KT Kemudian Menunjukkan Adanya Isotope Yang Terukur Dengan Beberapa Umur Yang Berdekatan Kuncinya Adalah There Was Not Just One Zone Of Orogeny As In The Conventional Theory Jadi Yang Warna Warna Kuning Ini Mobile Belt Sekarang Udah Terpencar Pencar Jadi Di Beberapa Bagian Ada Artinya Dulunya Pernah Jadi Satu Kesatuan Sedangkan Warna Hijau Ini Adalah Continent With Paleomagnetic Delta Yang Umurnya Kurang Lebih 750 Juta Tahun Yang Lalu Dan Ini Adalah Bagaimana Gonwana Mulai Terbentuk Di Umur Sekitaran 300 Juta Tahun Yang Lalu Dan Ini Adalah Gambaran Bagaimana Ketika Tidak Terglasiasi Dan Terglasiasi Disini Oke Oke Mungkin Untuk Part Yang Pertama Ini Dicukupkan Apabila Ada Pertanyaan Silahkan Tinggalkan Pertanyaan Di kolom Komentar Sekian Dari Saya Kurang Lebihnya Mohon Maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh